Pasca terbakarnya KM Cantika Ekspres di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang, ratusan pasien dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di kota Kupang. Petugas hingga kini terus mendata jumlah penumpang kapal Cantika Ekspres yang terbakar. Dari laporan pihak keluarga dan data Basarnas, penumpang yang ada di dalam KM Cantika Ekspres mencapai 312 orang. Namun dalam daftar manifest penumpang, hanya ada 167 orang dan 10 orang ABK. Peristiwa itu mengakibatkan 14 orang penumpang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka. Di Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang tercatat ada 58 pasien yang dirawat akibat terbakarnya KM Cantika Ekspres. Hingga selasa siang, keluarga korban memenuhi rumah sakit untuk melihat kondisi keluarganya. Itu berjumlah 58 pasien yang dirawat dari kemarin sampai hari ini, yang di malam. Yang di mana? Kemarin malam itu berjumlah 45 pasien. Pagi ini berjumlah 13 pasien, jumlah keseluruhannya itu ada 58 pasien. Nah, dari 58 pasien ini, ada yang dalam perawatan, mereka mengalami mungkin cedera ringan, sudah dipulangkan, tetapi yang sisanya ini masih dalam perawatan di UGD. Woy, Mas Arnas, Mas Arnas, cepat dulu. Mas Arnas, Mas Arnas, gak cekam. Sebelumnya, video amatir merekam detik-detik terbakarnya KM Cantika Ekspres. Kejadian berlangsung dramatis saat kepulan asap dan api terlihat dari geladah kapal. Hal ini membuat sejumlah penumpang panik. Beberapa penumpang bahkan nekat berenang dan tiba di pesisir dengan pertolongan warga. Kapal Cantika Ekspres terbakar saat berangkat dari Kupang menuju Pelabuhan Kalabahi, Kabupaten Alor. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.